jadi ya Rabun silahkan nanti bedakan ya kalau Hangguk itu negaranya kalau Hanggel itu Aksaranya Hangguko ini bahasanya, jadi beda Aksara, bahasa, dan negara jadi misalnya Rabun ada yang ngomong, kamu belajar Hanggel oke, kalau misalnya Aksara yang dipelajari benar belajar Hanggel ya, tapi kalau misalnya ya Rabun sudah belajar tata bahasa belajar bikin kalimat, itu masuknya sudah belajar Hangguko bukan belajar Hangguk ataupun Hanggel lagi Hanggel ini siapa yang menciptakan ya Rabun? siapa yang menciptakan Hanggel? Sejong Dewang Sejong Dewang atau Raja Agung Sejong atau Raja Sejong yang Agung ya ada yang masih ingat nggak tanggal, eh tanggal tahun berapa? 14.43 14.43 betul ya, 14.43 tanggal lengkapnya peresmian Hari Hanggel mungkin ada teman-teman yang pernah tahu ada perayaan Hari Hanggel tanggalnya, tanggal berapa ada yang tahu nggak? 9 Oktober ya jadi Hanggel direkmikan tanggal 9 Oktober 14.43 tapi dia langsung digunakan atau nggak? nggak ya dia mulai digunakan atau disebarkan dipelajari itu pada tahun 2 tahun setelahnya ya 14.45 nah jadi butuh waktu 2 tahun untuk bisa meyakinkan bahwa aksara ini benar selesai dengan pelafalan bahasa mereka gitu ya kenapa aksara Mandarin dirasa kurang pas karena ada beberapa pengucapan atau pelafalan yang tidak bisa diwakilkan oleh karakter Mandarin gitu oke kita akan langsung masuk kita akan langsung masuk pelatihan di sini kita coba merangkai ya ada konsonan dengan vokal konsonan itu namanya jalem vokal itu mom nah kira-kira ya Rebun di sini ada siat sama yo nanti akan jadi karakternya seperti apa posisinya gimana ada yang bisa coba rangkai ada yang tahu S sama yo S nya dimana Y nya dimana kalau vokalnya rebahan berarti dia di bawah atau di samping di bawah di bawah ya oke oke ada yang menuliskan ya di ruang cat ya baca yo jadi dibacanya seperti apa ya Rebun shio ya ada sio dibaca S kemudian ada yo shio terus yang kedua oke kita coba sambil absen ya ya Rebun yang belum pakai nama lengkap silahkan rename dulu nama lengkap ya karena nanti absennya sekalian buat absen pertemuan berikutnya jadi saya butuh nama lengkap sampai ini akan dibawa sampai ke sertifikat ya oke boleh coba sebentar Safira Anindia Putri yang nomor 2 kira-kira tulisannya letaknya gimana dan dibaca apa bacanya ne sepantaran sepantaran atau sejajar ya oke dibacanya ne coba yo selanjutnya Rina Yusnita sambal nomor 3 rah sejajar sejajar ya oke kemudian ada Riani ini namanya Riani aja ya 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 Riani kira-kira ini hurufnya nanti letaknya gimana terus dibacanya apa co 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 oke ada yang lain letaknya gimana apakah vokalnya di bawah atau di samping di bawah di bawah oke rabat yang benar seperti apa ya rabut co co ya jadi ini huruf U ini vokal U ya kalau co berarti vokalnya harusnya seperti apa vokalnya harusnya jadi ini oh ya nah kalau begini ini baru dibaca co kalau begini ini dibaca cu oke kalau begini jadi dibaca apa ya Rabun cu cu ya J Y U ya cu oke hal berikutnya coba dirangkai Ratih Nova Lisanani oke Ratih Nova Lisanani ganti ke Wibawa Chandra Wibawa Chandra nggak ada juga oke ganti ke Nur Aulia Nur Aulia nggak ada juga Muhammad Wildan Ali Fikri iya kak oke yang nomor lima kesusunannya gimana dan dibaca seperti apa itu atas ke bawah kak atas bawah baca dibacanya dibacanya WI iya WI ini vokal apa ya Rabun ada unsurnya itu ada O sama I ya O ditambah I dia dibacanya ada yang tau nggak halo WI 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 berarti nanti akan terbaca sebagai WI 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 jadi kalau misal nanti begini nah ini baru dibaca WI tapi kalau begini ini dibacanya WI gitu ya oke selanjutnya yang nomor enam boleh Masitavika Maviro tidak ada Laili Sonja Putri Santi tidak ada juga Laila Mantiri posisinya bagaimana menyamping atau kebawah oh Laila nggak Laili nggak ada oh Laila juga Laila tuh Muna Fido iya Kak itu letaknya di samping bacanya Hyo Hyo Haris minta baca itu terus vokalnya kan dia bentuknya berdiri ya karena dia berdiri jadi ditaruhnya di samping cara bacanya Hyo Terus yang nomor tujuh boleh Jessica Indah Puspasari Menyamping P Menyamping dibaca P Oke Cusunita disini ada huruf B biasanya kan dibaca P tapi karena ada dua berarti dia hurufnya tebal dibacanya P P tebal P coba nomor delapan Herny Herny Oh Herny Amir Menyamping ya Oke dibacanya Ya Nomor delapan ada Kiyok Kiyok sorry Kiyok sama Y Jadinya Kiyok Kiyok Bahasa Kiyok Kiyok Oke Selanjutnya nomor sembilan Khoirun Anisa Khoirun Oke K K K E di bawah Nah disini Rabun tidak perlu panik kalau misal fontnya berbeda Ada yang menulis K itu E digabung sama konsonan tapi ada juga yang dipisah dia tetap seperti ini itu juga ada atau yang apa ya lurus kayak gini dia juga ada intinya apa intinya Kiyok dua kali terus vokalnya ada datar lurus gitu aja berarti dibacanya ke oke terus oh tadi siapa namanya ya Khoirun Anisa ya oke selanjutnya Adila Safiera iya bacanya Khoa posisinya gimana posisinya menyamping menyamping betul ya menyamping ya jadi O nya di bawah A nya di samping jadi dia tidak ada yang sejajar benar-benar sejajar ya oke kita ha ada yang mau ditanyakan dulu untuk posisi atau letak iya kak saya masih bingung posisinya itu harus menyamping atau tidur gitu oke ada yang masih ingat gak apa syaratnya kalau dia harus ditulis di samping berarti vokalnya yang bentuknya gimana ya Rabun vokalnya yang bentuknya berdiri jadi ketika garis lurus besarnya itu dia berdiri contoh ini ya ini kan berdiri terus ini juga berdiri ini juga terus ini ya juga berdiri nah berarti ini harus diletakkan di samping gitu tapi kalau yang letaknya rebahan contoh misal O baru U atau E atau U nah ini letaknya di bawah ya di bawah terus ada juga vokal gabungan vokal gabungan yang gimana yang dia vokalnya lebih dari satu contoh misal ada E ada Y atau ada W ada W nah ini dia kalau yang posisinya gabungan di bawah sama di samping maka konsonannya akan agak di kiri atas ya di sebelah sini konsonannya kalau yang gabungannya itu masih sama-sama berdiri vokalnya berdiri berarti tinggal diletakkan di samping aja seperti itu oke sekarang kita coba ya kalau gabungan huruf S dengan I kira-kira I-nya di samping apa di bawah di samping 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 ya jadi akan dibaca sebagai Sya Sya oke that's well kalau misal ada real ketemu sama U posisinya di mana U-nya di bawah di bawah akan dibaca sebagai U U U U terus lagi misal ada B ditambah dengan ada B ya ditambah dengan Y posisinya di mana di samping akan dibaca B B Y ya oke terus lagi misal ada Miam dibaca M ya ketemu sama vokal U posisinya di mana di 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 bawah sama di samping di bawah samping oke dibacanya jadi Mo 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 begitu ya ginseng nah ya oke sampai di sini ada yang masih bingung oke ya kita lanjut ke latihan berikutnya nah berarti di sini silakan Yara Bun ucapkan apa bahasa koreanya gigi gambar gigi i i i oke jadi nanti Yara Bun lihat di sini ada gambar gigi bacanya i oke sekarang akan saya coba namanya lagi ya Farisya Mantika angka 5 dibacanya oh ya oke terus bahasa koreanya timun oh oke oh oke oke selanjutnya iklila kolila bahasa koreanya rubah rubah yu 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 u yu dan u ya cua yu tadi siapa namanya di ke lila ko lila oke selanjutnya bahasa koreanya anak kecil boleh Angela Anindita Purwita lihat dulu atau seperti apa, gitu. Karena di sini ya Rabun latihan, gitu. Jadi kalau misal pasif, rugi gitu waktunya, ya. Jadi mending langsung dipaksain. Namanya belajar itu adalah terpaksa ya, Rabun. Oke. Caranya seminta tadi Angela Mulyatia. Oh, Angela Anindita Purwita. Yang jawab tadi siapa, Angela? Angela Anindita Purwita. Oke, sekarang bahasa Korea-nya Susu. Desiana Rahmayunita. Iya, Kak. Iya. Uyu. Uyu, cua ya. D, Uyu, berarti bahasa Korean-nya Susu ya. Uyu. Oke, Rabun silahkan dibaca bareng-bareng ya. I. 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 O. 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 Owi. Owi. No. Yo. No. Yo. I. 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 Uyu. 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 Oke, berarti nanti ya Rabun pelan-pelan aja baca hurufnya, nggak apa-apa. Yang masih belum hafal hurufnya, jangan takut latihan ya. Sambil dilihat bukunya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, selanjutnya boleh Winda Dwi Prahita, bahasa Korean-nya Pesta. Berpesta ya. Ada, Winda? Winda Dwi Prahita, kak. Sebenarnya, kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat disini ada huruf apa ya Rabun? Ada huruf ini. Ini dibacanya sebagai? Iya. H ya? H. Terus ada vokal A ya? Terus ini huruf apa? Dibacanya? Yang ini dibacanya? H. Terus disini ada vokal I. Nah, kira-kira dibaca gimana? Hati. Hati. Hati? Hati. Hati. Jadi dia kayak, apa ya, Korean-Inglis ya. Hati, tapi dibaca lagu-lagu itu Hati. 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 Oke. Oke. Selanjutnya, silakan. Dari Satriani Permadi, bahasa Korean-nya Simpang 4 atau perempatan. Sakori. Boleh diulang? Sakori. Sakori. Buat info juga, itu artinya empat. Gori itu artinya jalan. Jadi jalannya ada empat ya. Sakori. Simpang empat. Kira-kira. Ketua-kira. Bahasa Korean-nya pohon boleh? Dika Dwi Novianti. Namu. 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 Betul ya. Namu artinya pohon. Oke. Oke. Selanjutnya, bahasa Korean-nya Hidung boleh Eka Nur Maudi. Kho. Jadi dia antara K sama Ho ya. Antara K sama Ho. Kho. Kho. Mungkin Yara pun yang pernah belajar huruf hijaya ya. Kho. Kho gitu ya. Kho artinya Hidung ya. Selanjutnya, bahasa Korean-nya BES boleh Dita Karisma Putri. Yang BES bahasa Korean-nya BES. 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 Oke. Betul ya. BES. 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 Tadi namanya. Tadi Dita Karisma Putri ya. Oke. Selanjutnya, bahasa Korean-nya Bumi. Boleh. MDA. Cigu. Cigu. Oke. MDA. ZCF. Ini namanya emang begini. MDA. Oke. Cigu ya. Bumi ya. Oke. De. Cusumita. Saataraiboseyo. Silahkan diikutin ya. Pati. Pati. Pagori. Pagori. Tamu. Namu. Kho. Ko. 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 Tosu. Kosu. Kosu. Tosu. Sosu. Jijiku. Jijiku. Hari senjata. Saat hampul keo. Kita lihat selanjutnya. Ada bahasa Korean-nya. Telinga. Boleh. Rina Yusnita Kui Oke, coba ya Kui, kemudian Bahasa Korea Imut Oh, bukan imut sih Lebih ke Bertingkah imut gitu ya Boleh Herni Heriani Bahasa Koreanya Ditingkah imut Egyo Oke, Egyo Selanjutnya Bahasa Koreanya Snack atau cemilan Boleh, Maria Azkia Wajah 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 Oke, tadi Maria Azkia Selanjutnya Bahasa Koreanya Dokter Boleh Desiana Rahmayunita Bahasa Koreanya Dokter Untuk yang depannya Gak bisa bacanya Oh, oke Ini ada Vokal Ini vokal gabungan ya Jadi vokal E Ketemu sama Vokal I Jadi langsung dibaca cepat E dan I Berarti bacanya gimana ya, Robun? Li 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 Betul Li 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 Nah, Li kemarin kan dijelasin ada Tiga versi bacaan ya Jadi kalau misal dia posisinya pertama Seperti ini Dia dibacanya Li Tapi misal dia di tengah-tengah Misal Ada suku kata Suku kata Suku kata Di sini Li-nya Maka dia dibaca sebagai I Gitu Tapi kalau ada di akhir Suku kata Misal contoh posisinya Di sini K Atau di sini Gitu ya Dia dibacanya antara dua Antara E Atau I Kalau ada konsonan Bulat aja Di akhir Dia dibacanya E Tapi selain itu Konsonan selain itu Misal B Si Nah, itu dibacanya I Oke ya Oke, berarti ini tadi dokter dibaca apa ya Rabun? Luisa 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 Selanjutnya Boleh Yusnanda Novista Bahasa koreanya Cerita Yegi Yegi Baca ya Yusnanda Yovista Tadi namanya Bahasa koreanya Pelayan Boleh Laufi Nurwansyah Bentar ya Kak Oke Ini Pakai bahasa ini Yang depan Yang depan itu Yang depan itu Maksud Enggak Abiu Enggak boleh Makanya sering Oke, yang depan U Ketemu sama vokal Ketemu sama vokal Satu lagi Itu Oke, betul Dibacanya W Terus Wei Wei Yang diakhir ada konsonan Ke sama Wei Teo Wei Yang diakhir Eo Wei Betul ya Meskipun O ini ditulisnya Eo Tapi Erabun Tidak perlu baca E-nya ya Jadi baca O-nya aja Berarti Wei To Oke Jadi ini kayak bahasa Inggris ya Wei To Tapi Korea Pelafalnya Wei To Oke Berarti Wei To Pelayan Ada serapannya Oh Iya Serapan Istilahnya itu dia Konglish Korean English Oke Oke Silahkan diulangi lagi ya Kwi 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 Eikyo 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 Kwaca Kwa Kwaca Waca Kwaca Kwisa 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 Kweki Yeki Kweki Kweki Kweko Kweki Yang ini terakhir ya Boleh Rahmaika Utami Bahasa koreanya Kecupan Popo Betul ya Rahmaika Utami Oke Popo Jadi popo itu Tidak ada huruf H Jadi tidak popo Tidak juga bobo Tapi popo P nya murni P tebal gitu ya Oke Saya tahu nih Bahasa koreanya menulis Boleh Rulika Rushenanti Bentar Serta 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 Cua ya Serta Oke betul ya Serta artinya menulis Sarah Bon Oke Disini ada pertanyaan ya Mau tanya untuk cerita tadi Huruf tengahnya apa ya Oke Kita balik bentar Nah Ini yang cerita Huruf tengahnya Yang ditanyakan Vokalnya ya Yang ini ya Oke Ini vokal apa Y Y Kalau tulisan Romanisasinya Seperti ini ya Unsurnya dari apa Unsurnya dari Huruf Y Ditambah dengan I Tapi Dibacanya Oh Dibacanya Y A nya Tidak perlu dibaca Jadi Jadi Y Y Huruf sebelahnya Huruf sebelahnya Ini Ah Oh Wih Wih Yang sebelahnya Y Oh itu Itu huruf apa ya Rabun Ini huruf G Oke Dibaca G Jadi Ye Ki Oke Oke D Rabun Kapanpun ada pertanyaan Boleh dipotong ya Jadi tidak harus Nunggu sesi bertanya Bersana ya Oke Balik ke sini tadi Popo sama Se Sekarang bahasa Koreanya Garam Yang belum Siapa nih Kiki Wahyuni Sebentar Kak Masih Belum begitu Hapal Bentar S S S S S D Oke Disini ada Konsonan Lihat Dibacanya A A Kalau ini A Kalau ini itu Sa Jadinya seperti ini Tapi kalau ada Atapnya begini Untuk tulisannya Double J J nya dua Tapi dibacanya C Berarti Cara bacanya C 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 Oke C C C Ada Atapnya Terus kalau kita tambahin lagi Ada topinya disini Kalau ini tadi kan S Terus ini kan dibaca Tapi kalau misal ada topinya lagi di atas Berarti dibaca Gitu ya Tapi kalau misal dua begini Dia dibacanya huruf C aja Bedanya Kalau yang ini pakai H Jadi C Ada nafasnya keluar Tapi kalau yang ini C C nya cukup Di lidah Jangan sampai Terhembus nafas di hidung C Kalau pengen latihan Ya Rabun Tutup lubang hidungnya Ucapkan Ca Jadi Ca nya itu tebal seperti itu Tanpa aspirasi H Ca Ca Gitu ya Gak ada H nya ya Oke Oke kak Cua yo Nah ya Rabun yang masih belum lancar Jangan malu-malu Nyoba ya Jadi Gak apa-apa Saya bakal tungguin Misal Misalpun harus sambil lihat catatan Gak masalah Yang penting ya Rabun Berani Belajar Baca Oke Lanjut ke bahasa koreanya Oh apa sih Boleh Siapa nih yang belum ya Ada yang belum yang mau coba Boleh resen ya Boleh yang pertama yang belum nyoba Bahasa koreanya Romfi Jokki 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 K nya Tidak pakai H Sama Jokki Kirapun Dulu lancar hidungnya Beri ucapkan Jokki 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 itu Artinya rompi Nah terakhir Bahasa koreanya Lari Dulu Tidak 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 Oke Tidak 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 Ini juga tidak pakai H Tidak 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 Artinya Berarti Yara pun sudah belajar letak posisi, terus sama cara baca kalau kata-katanya dirangkai. Sekarang kita akan coba games, Yara pun. Games-nya akan saya bagi, ini ada berapa orang? 36, berarti saya akan coba bagi 4. Eh, kebanyakan ya. Saya akan coba bagi 9. Eh, 35. Saya akan coba bagi 7. Eh, 6 grup aja deh. Saya bagi 6 grup. Yara pun, nanti akan ada 3 soal teka-teki. Jadi, Yara pun harus isi bagian yang kosong. Yang di sebelah kiri, ini ya, nanti deretannya yang di sebelah kiri ini, untuk tim yang angka grupnya itu ganjil. Oke, terus nanti yang di sebelah kanan, di sini, untuk yang grupnya, angkanya genap. Ganjil, genapnya, Yara pun perhatikan ruang breakout room masing-masing. Jadi, sebelum nanti masuk breakout room, ada keterangannya tuh. Kalian akan join room berapa. Jadi, kalau ganjil, kerjakan semua yang di sebelah kiri. Kalau genap, kerjakan semua yang di sebelah kanan. Waktunya ada, kita akan coba 10 menit. Saya rasa 10 menit itu lama. Yara pun, silakan ke depan. Bersama-sama, bersama teman satu grup ya. Sebentar. Di sini, ada pilihan katanya. Jadi, Yara pun pilih di antara kata yang ada untuk mengisi. Contoh, pisang. Pisang bahasa koreanya apa? Pohon. Pohon bahasanya apa? Terus ini, kakak perempuan bahasa koreanya apa? Terus kata apa. Nah, kalau misal kesulitan, aduh ini bahasa koreanya apa? Yara pun, boleh cari, searching di Google, namanya Kamus Navor Korea Indonesia. Jangan pakai Google Translate. Jadi, Kamus Navor Korea Indonesia ini lebih akurat. Oke? Ini kamusnya online, jadi tidak perlu, Yara pun, install aplikasi apapun ya. Oke, saya akan coba bagi sekarang. Break out through. Saya bagi 6 kelompok. Soalnya, akan saya drop di grup ya. Silahkan, Yara pun, kerjakan sampai jam 19.52. Atau nanti di grup akan saya warning ya, saya announce, saya akan umumkan. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Namo. Namo. terima kasih. 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 Okay. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ya, Rabun? Oke, tidak ada ya. Berarti sekarang tugas untuk PR. Ini ada 20 kata. Ya, Rabun, boleh cetak. Nanti saya akan kirim PDF-nya ini ke grup. Ya, Rabun, boleh cetak. Kemudian tulis tangan. Atau mau tulis di aplikasi, jadi silakan tulis hurufnya, mau sekali saja atau dua kali, atau menuhin kolom, tidak masalah. Atau sekali saja tulis tangan, disalin, tanpa di-print juga tidak apa-apa. Terus sambil rekam voice note. Oke, sambil. Jadi ditulis, nanti habis ditulis, baru Rabun baca satu-satu. biar kita berlatih pernafalan. Oke. Kumpulinnya, silakan kumpul di, maunya di mana? Kumpul di grup atau Japri? Di grup. Di grup. Pakai Google Classroom aja, Kak. Kalau di Google Classroom, saya termasuk tipe yang males buka aplikasi lagi. Jadi kalau di WhatsApp, jadi saya langsung kasih koreksian, pelafalan sama tulisannya. Biasanya nanti ada yang nyelip salah gitu. Jadi langsung saya tandain gitu. Yang ini harusnya vokalnya begini-gini. Jadi lebih, apa ya, lebih langsung dikerjakan di tempat gitu. Kalau di Classroom, saya jujur kerepotan, karena saya generasi tua ya, Rabun ya. Maafkan kekudetan saya. Oke. Japri. Japri aja. Oke. Kalau itu tidak apa-apa. Kalau misal pengen di grup, biar memenuhi yang lain juga tidak apa-apa. Jangan lupa sertakan nama lengkap ya. Supaya nanti bisa jadi ada nilai pekanan untuk teman-teman gitu ya. Nanti tiap pekannya kita akan ada tugas. Deadline tugas sudah ada di deskripsi grup. Jadi silahkan cek lagi deadline-nya kapan. Tapi jangan juga nepet deadline. Karena saya akan koreksi satu per satu gitu ya. Manual gitu. Oke. Salam. Yuki kak Cikgu ya. Hari ini tadi kita sudah latihan beberapa kosa kata. Sebutkan kosa kata yang paling nempel di kepala teman-teman apa. Uyuh. 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 Jadi pekan pertama ya Rebun sudah belajar banyak kosa kata ya. Dan saya yakin yang belajar dari nol pun pasti ada nih kata-kata yang nempel di kepala ya. Jadi jangan sampai minder. Jangan berkecil hati. Pelan-pelan nggak apa-apa. Next ketika latihan pekan dua. Pekan kedua. Lebih pede lagi ya ketika dipanggil namanya untuk latihan membaik. Latihan lebih aktif gitu di grup. Termasuk di breakout room. Rebun nggak perlu malu ya. Kita kan nggak saling kenal gitu. Namanya latihan bareng nggak apa-apa saling akrabin diri gitu ya. Oke. Saya berhubung. Saya berhubung. Saya berhubung. Untuk kelasnya pertemuan hari ini sampai di sini. Kita sudah lewat 4 menit ya. Saya berhubung. Saya berhubung. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Saya berhubung. Saya berhubung. Saya bertemu lagi di pekan depan. Kita foto dulu ya untuk absensi. Saya berhubung. Silahkan nyatain kameranya dulu ya. Silahkan nyatain kameranya dulu ya. Satu, dua, set. Ja, 한 번 더. Sekali lagi. Boleh? Satu, dua, set. Selesaian. Ja, 그럼. Kamsahamnita ya Rabun. Thank you ya buat hari ini ya. Taham juwe. Kumang na'ya. Pastiin kita ketemu lagi di pekan depan. Kamsahamnita. Kamsahamnita. Kamsahamnita.